Halo guys, jumpa lagi bersama saya Bidik Tarjet Channel Channelnya Semuizen Bagi sobat yang baru menemukan video ini Tolong dibantu dengan subscribe-nya Supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi Dan bagi yang suka, silahkan like, share, dan tulis komentarnya di kolom komentar Di video kali ini, saya akan menyajikan pijat tradisional ibu hamil Seperti apa? Yuk simak dan ikuti terus video saya ini Kondisi tubuh yang berubah karena kehamilan Mungkin membuat badan terasa letih Atau pegal di area bahu, pinggang, punggung, dan kaki Pijat dapat menjadi pilihan untuk melegakan kembali badan yang mulai pegal Pijat tidak hanya akan membuat lelah dan pegal hilang Menurut penelitian, pijat selama kehamilan Bila dilakukan dengan teknik yang benar dan lembut Dapat membantu ibu yang hamil Meredakan ketegangan otot, stres, dan mengurangi rasa tidak nyaman yang dirasakan selama kehamilan Ada pun manfaat lain adalah Melancarkan peredaran darah Melenturkan persendian dan otot yang kaku Serta dapat membuat tidur lebih nyaman Pijat dan suasana yang nyaman Dapat membantu tubuh menurunkan kadar Kortisol, hormon penyebab stres, dan kecemasan Sebaiknya ibu hamil dipijat di rumah Agar kondisi dan suasana bisa diatur senyaman mungkin Sesuai dengan alunan gerak pemijatnya Namun saat kehamilan ada beberapa rambu yang harus diperhatikan Sebelum memulai pijat pada ibu hamil Karena tidak semua kondisi kehamilan aman untuk dilakukan pemijatan Pertama-tama, perhatikan usia kehamilan dengan usia di bawah 12 minggu Sebaiknya tidak melakukan pemijatan Demikian juga untuk mereka yang sudah mendekati waktu bersalin Karena dikhawatirkan akan mempercepat dan merangsang kontraksi rahim Pijat sebaiknya dilakukan setelah gejala morning sickness Seperti mual dan muntah telah reda atau hilang Kalau ibu hamil memiliki riwayat tekanan darah tinggi Risiko keguguran tinggi Pre-eklampsia dan komplikasi Sebaiknya lupakan dulu pijat saat kehamilan Untuk memijat di area-area tubuh bagi ibu hamil Biasanya ada beberapa metode yang digunakan oleh pemijat atau terapis Pijat tradisional Dikenal dengan istilah urut Biasanya menekan otot dan serabutnya dengan sedikit tenaga Berkhasiat menghilangkan capek, pegal, dan sumbatan pada pembuluh darah Ada pun metode lain dari California Yaitu menggunakan teknik pijatan lembut Dan tekanan kecil di area tubuh Yang diminta seperti leher, punggung, atau bahu Tujuan utamanya untuk mereleksasi otot-otot di sekitar itu Ada teknik pijat swedia Hampir sama dengan teknik California Yaitu mereleksasi tubuh dengan sentuhan lembut Si terapis Pijat shiatsu Mirip dengan metode pijat refleksi yang menyasar titik-titik pada tubuh Untuk membangkitkan energi alam Pemijatan Tentu harus dilakukan oleh ahli terapi atau ahli pemijat yang sudah bersertifikat Para pemijat bersertifikat itu sudah lebih mengetahui teknik dan area yang bisa dipijat saat kehamilan Pada kaki adalah bagian yang paling aman untuk dipijat Selain karena sering mengalami pegal dan kram Karena bertambahnya bobot selama kehamilan Area ini menupang seluruh aktivitas harian Tangan dan lengan juga melancarkan peredaran terah dan persendian yang kaku Ibu hamil dapat meminta pemijat untuk melakukan pijatan dengan sedikit tenaga untuk membuat otot-otot kembali relax Lalu bagian punggung dan bahu Karena bobot dan beban pada perut Area ini juga merasa dampaknya Pijat perlahan dan gunakan minyak esensial atau minyak aroma seperti Minyak jaitun dan minyak lavender Agar suasana lebih relax dan lebih nyaman Area yang sebaiknya tidak dipijat selama kehamilan Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kontraksi dan meningkatkan risiko hal-hal yang tidak baik Yaitu di perut dan di bawah dekat pinggul Sekitar pinggang, dada dan bagian perut samping Hindari pemijat yang menggunakan air panas, uap air panas dan sederjenisnya Karena sauna atau air kolam hangat itu sangat tidak dianjurkan Menggunakan minyak aroma dapat menggantinya dengan baby oil, minyak esensial, yang lain yang dibawa dari rumah Sebelum dibijat, beritahu pemijat atau terapis tentang kondisi kehamilan Jika selama pemijatan merasa sakit pada bagian tertentu Segera beritahu kepada si pemijat Meski pijat memiliki banyak manfaat yang positif Tapi kondisi kehamilan tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam melakukan pemijatan Terutama menyangkut kondisi kandungan agar tetap aman Jadi tidak bisa sembarangan dalam melakukan pijatan saat kondisi hamil Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan cermat Antara lain yaitu ketika ingin melakukan pijatan Harus memperhatikan usia kehamilan Disarankan pijat dilakukan setelah usia kehamilan mencapai 12 minggu atau memasuki trimester kedua Hindari pijat saat usia kehamilan mendekati waktu persalinan Seperti yang saya terangkan di atas Sebelum melakukan pemijatan Ibu hamil sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Jika mendapatkan izin dari dokter Barulah boleh melakukan pijat atau terapi pijat Tapi jika dokter melarang sebaiknya jangan memaksa untuk melakukan pemijatan Dan perlu diingat Bagi ibu hamil terlebih lagi jangan melakukan pijat Jika ibu hamil mengalami beberapa kondisi yang berisiko Seperti hipertensi saat kehamilan Pembengkakan parah Tekanan darah tinggi Sakit kepala parah Mual Muntah Dan lain sebagainya Dan yang tak kalah pentingnya yang harus diperhatikan bagi ibu hamil Yaitu Pijat bagi ibu dalam kondisi hamil harus dilakukan oleh Pemijat yang benar-benar sudah memahami atau sudah bersertifikat Atau yang sudah berkompetensi dalam hal penanganan dan berpengalaman dalam urusan pijat ibu hamil Oke sobat itulah sedikit tip dan trik Pemijatan kepada ibu hamil Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobatku semua Jumpa lagi dengan video dan informasi-informasi selanjutnya dari saya Saya ucapkan terima kasih yang sudah support dan dukung channel saya ini Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton